Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola Warmo, kembali lagi di obrolan dan bincang santai di podcast wartabromo.com. Kita tahu, kota pasuran punya gawe besar di tanggal 9 Desember nanti. Kebetulan tahapannya ini sekarang sudah masuk di tahap kampanye. Jadi kemarin itu kalau dimulai beberapa bulan yang lalu itu sudah dimulai, setelah ada penundaan, sempat ada penundaan, sekarang ada pendaftaran, sekarang masuk di masa kampanye. Proses yang sudah dilalui ini digelar oleh atau dilaksanakan oleh pelaksanaan namanya KPU. KPU ini sebenarnya punya teman, istilahnya. Gue koncor ya. Jadi KPU gue koncor sejenisnya pengawas. Ada badan pengawas pemilu yang menjamin, memberikan jaminan bahwa proses yang telah dilalui, tiap tahapan ini dilakukan atau berlangsung secara demokratis ya, tidak nyalai aturan ketentuan, baik dalam sisi teknis maupun dalam hal-hal yang sifatnya agak besar. Ini peran pengawasan atau dalam hal ini adalah bahwa seluruh ini menjadi cukup vital karena mengawal proses demokrasi, mengawal proses pemilihan wali kota dan wadil wali kota hingga nanti tanggal 9 nanti sampai proses penetapan dan pelantikan bahkan. Nah, kebetulan di studio kita, Warta Promo, ada dua komisioner. Nah ini mungkin ada Pak Muhris. Ada Bu Titin, nama lengkapnya Titin Yulina Wati. Bisa nanti bisa disampaikan langsung di visinya apa. Saya terlalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu. Ngomong Bapak dan Ibu karena memang gini. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Masih tetap bergas. Ini kebetulan kondisinya kan jadinya onok pandemi gini kan. Stamina itu luar biasa. Seorang pengawas ini kan pekerjaannya dobel-dobel ini. Ya memang, Bapak Waslu ini memang istilah saya pribadi, sedangkan sebuah gue yang saya Bu Titin ini, pengawas ini Kak Oleh Loro. Kak Oleh Loro. Kok ngeriun? Ya, dalam artian gini. Lek sampai Loro, pengawasan untuk amburadul nanti. Oh gitu-gitu. Memang berarti harus ada, apa ya, kesehatan ekstra yang harus memang dijagal lah oleh Bapak Waslu. Dan jajarannya itu seperti itu. Sering ngumpin pon-pon ruwannya. Bu Titin, sehat Bu Titin. Alhamdulillah sehat. Ya, mohon maaf. Pak Mulis divisinya apa ya? Oh iya. Saya di Bapak Waslu ini, divisi saya adalah HPP. Itu singkatan dari hukum dan penanganan pelanggaran. Serta penyelesaian sengketa. Iya. Hukum, penanganan pelanggaran, dan sengketa. Kalau Bu Titin ini kebetulan apa? Kalau saya seperti Panjenengan dulu. Wah, apa Panjenengan dulu? Setahu saya sampai kan dulu pernah juga sebagai... Waduh, buka kartu ini. Ketahuan kan ya. Ketahuan. Nah, saya divisi pengawasan Humas dan Hubal. Hubal ini adalah hubungan antar lembaga. Oh, sekarang ada rangkapan ya. Rangkapan dengan itu ya. Rangkapan dengan hubal-hubal. Ada humasnya. Ada humas. Ada humasnya. Hubungan mas-mas. Ya, hubungan mas-mas. Jadi tepat kalau Bu Titin karena mbak. Iya, kalau saya lah. Apa ini? Mbak-mbak. ACDC lah. Iya. Pak Mulis, Bu Titin. Karena ini mungkin, karena divisinya pengawasan, kita mungkin, ini ke Bu Titin dulu ini Pak Mugris. Ini prosesnya sudah masuk di kampanye. Dan kalau mulai dari awal mungkin proses tahapannya diantaranya yang dimulai adalah yang terkini setelah ditunda sebelum pendaftaran ada pemutahkiran data pemilih. Iya. Terus ada pendaftaran calon sekarang kampanye. Dalam prosesnya pengawasan sampai jauh ini bagaimana Bu Titin? Untuk daftar pemilih kemarin, untuk saat ini sudah di DPSHP. Jadi DPSHP di tingkat kelurahan kemarin sudah dilakukan rapat pleno atau rekapitulasi di tingkat kelurahan. Untuk, kalau nggak salah nanti sore atau nanti malam, itu akan ada DPSHP di tingkat kecamatan. Serentak ini kalau utapah suruhan serentak akan dilaksanakan nanti malam. Di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan. Plenonya ya? Iya, plenonya. Itu bentuknya adalah, DPS kan sudah ditetapkan kemarin. DPS ini dilakukan audit. Audit ini dilakukan oleh masyarakat atau mungkin juga dari tim bisa atau juga dari pengawas. Audit ini apa yang diaudit ya? Dari DPS itu dicermati lagi. Apakah masih ada yang TMS atau tidak memenuhi syarat, tapi masih masuk di DPS. Atau mungkin belum, atau pemilih yang sudah memenuhi syarat, tapi belum dimasukkan ke DPS. Nah, ini semua dilakukan masukan-masukan lagi terhadap DPS tersebut. Itu kan secara teknis tempel di kampung-kampung ya, tempel. Di kelurahan-kelurahan ada, dan di tempat-tempat yang strategis. Misalnya pintu masuk gerbang apa gitu ya, misalkan kayak gitu. Atau pos-pos biasanya, pos-pos penjagaan itu biasanya. Kalau sampai jauh ini temuannya untuk yang khusus yang itu, adakah mungkin yang belum tertempel atau temuan-temuan lainnya? Misalkan saya sebagai warga kota, melaporkan ke Buditin atau ke Pak Mufris, aku jurung ini, jurung kecadat. Ada enggak, sempat? Kalau dari temuan teman-teman di Panwaskel sama Panwascam, ini sudah beberapa ini, sudah kita input di bawah selu kota Pasurwan ini, sudah mendapatkan dari yang meninggal itu ketemu, masih ketemu 131 di DPS itu. Terus pindah domisili juga masih ketemu, gandanya masih ditemukan sekitar 30 duanan. Jadi total TMS yang masih ada di DPS tersebut, itu masih ketemu 205. TMS meliputi ada yang meninggal, ada yang pindah domisili, ada yang TNI masih masuk ke DPS. Juga ada menemukan pemilih yang belum masuk ke DPS atau disebut sebagai pemilih baru. Itu diambil dari teman-teman kemarin, dari DPK kemarin, atau daftar pemilih khusus di pemilu 2019 kemarin. Itu masih menemukan 25 pemilih yang belum masuk ke DPS. Kalau dikembalikan ke Pak Mugris, ketika ada temuan apa itu bagaimana penanganannya Pak Mugris? Terkait dengan temuan itu, temuan dari teman-teman Panwasam dan Panwaskel, dilaporkan ke bawah Soekolta, kemudian kita membuat, kalau itu merupakan suatu temuan, akan kita buat suatu kajian awal, kemudian kita setelah melalui kajian itu, dan kita pelindungan di tingkat komisioner, akan dikeluarkan suatu rekomendasi kepada KPU KK Pasuruan. berkait dengan temuan-temuan tersebut, temuan-temuan dari Divisi Pengawasan, dan itu akan sampaikan surat rekomendasi kepada KPU KK Pasuruan, untuk ditindaklanjutnya. Jadi sama ini jangannya yuk keren jangannya. Ini bagian, ini bagian mukul, putih itu ngumpulnya, ini bagian mukul. Iya, itu makanya. Mukulnya, sempri tani, Pak Mugris. Nah, sempri tani, Pak Mugris. Aku bagiannya melotot, metenteng, metenteng, arum melotot. Iya, sampai jauh ini adalah temuan itu, dan sudah ditindaklanjutnya ya Pak Mugris. Iya, terkait dengan, terkait daftar pemilih tadi, kami sudah meluncurkan, surat rekomendasi kepada KPU, untuk ditindaklanjutnya. Karena memang kerja kolektif memang harus saling berbagi. Betul. Rezeki ini berbagi enggak? Rezeki ini dewe-dwe. Dwe-dwe. Sebuah sesuatu. Sebuah sesuatu yang ngatur. Rezeki ini. Laku melakuk. Iya, iya. Biasanya akan budidin. Amin. Amin. Diaminkan saja. Iya. Oh iya. Baik. Di kemarin tentu ini juga di prosesnya ada meskipun sampai mulai dari pemutakhiran sampai sekarang kampaknya, satu hal yang harus dicatat sekarang adalah progres, protokol kesehatan. Nah ini menjadi dukas tambahan. Jadi sekarang bahwa sluting tidak hanya mengawasi tahapan Bolo Warmo, sekarang kiro-kiro protokol kesehatan ini juga terlanggar atau dilanggar enggak, selain tanda kutip yang mengunuh. Ketika mungkin di proses pemutakhiran, enggak pakai APD atau enggak pakai facial dan seterusnya itu lah, kelengkapan kelengkapan masker dan seterusnya itu jadi catatan bawah selalu. Ini kira-kira kita ingin tanya, benar enggak? Kira-kira benar enggak itu kalau misalkan petugas enggak pakai apa, yang tidak menerapkan protokol kesehatan itu menjadi catatan bawah selalu juga. Iya betul. Jadi selain tugasnya mengawasi tahapan, tahapan pemilu atau tahapan pemilihan, punya tugas lain di masa pandemi ini memang. Jadi tugasnya juga ditambah mengawasi protokol COVID. Protokol COVID ini enggak cuma masker, apa namanya, mungkin face seal dan sebagainya, tapi juga tentang pengaturan jarak, social distancing. Boso meduroi gitu. Boso planet. Boso planeteng. Tadi lidah jawor untuk gimana gitu. Jadi kita tugasnya hanya mengawasi, jadi nanti ketika ada pelanggaran tentang protokol COVID, tugasnya bawah selu hanya merekomendasikan kepada gugus tugas, kepada gugus tugas untuk melakukan tindakan selanjutnya. Jadi tidak pada fungsinya bawah selu untuk melakukan tindakan. Jadi hanya sebatas mengawasi, kemudian merekomendasikan. Fungsi Pak Mokris sebatas itu juga, jadi enggak kaya tahapan. Saya mengawasi, saya laporkan ke Pak Mokris, Pak Mokris yang enggak lanjut. Enggak lanjut. Gini Mas Tujuy, perlu saya tambahkan di sini, jadi dari penjelasan bukitin tadi, kalau sampai di lapangan, kita kan jajaran bawah selu untuk melakukan suatu pengawasan. Biasanya teman-teman ini di Panwaskel maupun di Panwasjam, kalau ada kampanye, ada komunikasi terlebih dahulu biasanya. Jadi Panwasjam atau Panwaskel itu menemui paslon atau tim kampanye yang ada di situ. Tolong ini protokol kesehatan dilaksanakan. Nah, komunikasi itu dilanjutkan dengan pengawasan. Pada prakteknya, kalau sampai ada tidak memenuhi unsur protokol kesehatan, misalnya ternyata jaga jaraknya tidak dilakukan, itu saya pernah menginstrusikan kepada jajaran saya, di Panwasjam dan Panwaskel untuk memberikan surat tilang, pasal seperti itu. Ada surat yang dari Panwasjam itu, ini kalau ada pelanggarannya, sesuai dengan pasal yang ada di PKPU. Tentang COVID itu ya. Jadi itu ada surat tilangnya yang akan disampaikan oleh Panwasjam. Kalau sampai itu tidak dilaksanakan dalam jangka waktu satu jam, kepolisian bisa turun untuk mengubarkan kegiatan tersebut. Itu mekanismenya di sana. Tapi sampai hari ini, Panwasjam belum ada laporan ke kami, kalau sudah mengeluarkan surat tilang tersebut. Berarti kami di sini menyimpulkan bahwasannya, paslon ataupun tim kampanye yang melakukan kampanye, itu sudah nurut. Nah, nurut apa yang diomong oleh Panwasjam dan Panwaskel. Seperti itu. Jadi, ini kan memang tugas tambahannya ini agak berat juga sebenarnya. Karena memang bukan apa? Tugas utama. Bukan tugas utama, tapi jadi utama. Ya, tapi saat ini boleh dimuimik kok. Wih, mas. Ini aku mau lima euro, tak ngelak. Tapi gelas-gelasnya gelas kantorku ya. Iya. Gak boleh kiriman. Ya ini, lambang pertemanan bahwasu dengan wartabromu ya kayak gini. Ya, iya gitu ya. Karena, kalau kapan ngirim, saya mau ngomong-ngomong aku, gak paham. Jadi, tahapannya kemarin itu yang cukup jadi perhatian ini, Pak Mutis dan Bu Titin, itu adalah di proses tahap pencalonan. Kemarin bagaimana pencalonan itu agak rame juga. Itu juga bisa jadi. Ada beberapa memang, ini agak ini juga sih. Pada proses tahapan itu, protokol kesehatan, ada gak yang melaporkan dan seterusnya? Untuk khusus yang pencalonan. Pendaftaran. Pendaftaran calon. Pendaftaran calon. Kalau laporan yang masuk tidak ada tentang pendaftaran calon. Maksudnya tentang protokol COVID ketika pendaftaran calon tidak ada. Untuk pemberkasan? Nah, ini masuk di wilayah. Pemberkasan ini maksudnya gimana? Ya, calon apakah waktu itu sudah melengkapi, terpenuhi dan seterusnya untuk masalah syarat dan prasarata. Oh iya. Secara ini apa? Dilihat dari sisi pengawasan sudah lengkap semua, sudah memenuhi syarat, dan kemarin juga sudah ditetapkan, berarti kan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Jadi, Pak Mukheri sahri kemarin gak sempat gak rekomendasi? Gak sempat nyebul sempritan. Oh, gak sempat. Gak sempat. Gak sempat. Sempritnya saya didalasi. Disimpen. 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 Meribatnya rotak menteri itu butitin. Butitin. Karena gak ada apa-apa. Akhirnya sempritnya disik. Disimpen. Kok nak dimut terus, bisa ngerengilir. Ngerengilir. Betul. Iya. Ini masuk tahapan kampanye. Ada 71 hari masa kampanye. Atau untuk sampai nanti di hari tenang, nanti di cobrosan. 71 hari ini kan cukup lama. Saat bulan setengah lah ya. Anggap baik. Dua bulan lebih. Tapi tinggal satu bulan setengah. Tinggal satu bulan setengah. Iya. Dua bulan setengah tinggal satu bulan. Iya, sisanya. 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 Sampai jauh ini, seperti yang ini melanjutkan yang Injenengan obrolkan tadi, protokol sehatan sudah terpenuhi. Artinya tertib lah ya. Pasangan calon dan timnya ini juga sudah tertib. Karena kebetulan memang ada dua pasangan calon di sini. Satu, kalau tidak salah nomornya, nomor satu itu Gusipul, dan nomor dua Ateno. Dua pasangan sudah clear, dan tidak ada terlanggar lah istilahnya masalah protokol kesehatan. Masalah sisi administrasi sudah disilahkan Putitin, karena sudah ada gedokan penetapan, ya sudah berarti selesai. Ya, selesai. Tinggal masalah selama kurun berapa waktu terakhir ini, sudah melakukan meroses kampanye. Kampanye dengan batasan-batasan tertentu yang ngomong protokol COVID. Oke, melepas sisi protokol COVID, kalau dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain, tanda kutip, pelanggaran satif mungkin, atau penempatan alat peraga dan segala macam, itu bagaimana Putitin dan Pak Moris? Kalau alat peraga ini selama ini karena fasilitasi dari KPU, kan bunyinya kan alat peraga ini nanti ada yang difasilitasi oleh KPU, dan ada juga paslon boleh untuk mencetak sendiri. Mandiri. Mencetak sendiri. Nah, ini selama ini karena yang difasilitasi KPU, baru akan diluncurkan nanti malam. Nanti malam baru ada serah terima. Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 8, 7, 8. Tanggal 8 baru akan diserah terima nanti malam, eh nanti sore, jam 4 itu nanti pelaksanaannya. Nah, itu sementara ini memang belum ada alat peraga yang difasilitasi oleh KPU. Sementara mungkin yang terpasang adalah alat peraga yang sudah dicetak sendiri. Oh, betul. Nah, Bawaslu untuk menyikapi tentang alat peraga ini, kemarin juga sudah ada pertemuan antara Bawaslu, KPU, dan Satpol PP. kita sudah merencanakan, insya Allah nanti malam kita akan melakukan penertiban untuk alat peraga sosialisasi bunyinya. Karena bukan alat peraga kampanye. Alat peraga sosialisasi terutama yang ada hubungannya dengan pemerintah daerah. Nah, jadi yang ada hubungannya dengan program-program pemerintah. Nah, karena kan salah satu paslon kita juga petahana. Termasuk juga nanti paslon satunya juga ketika yang melanggar aturan-aturan perwali. Aturan-aturan perwali juga nanti malam juga kita akan melakukan penerbukan. Bersama dengan Satpol PP. Kalau dulu itu sempat sampai hal teknis masalah paku jadi masalah. Kalau sekarang bagaimana? Paku di pohon maksudnya ya. Jadi memang aturan diperwali seperti itu. Aturan diperwali masih tidak diperbolehkan untuk memaku apapun di pohon. Termasuk alat peraga itu tidak boleh dipaku di pohon. Kalau diikat sih masih boleh. Diikat masih boleh, tapi kalau dipaku itu yang tidak diperbolehkan. Jadi diikat oleh pokoknya. Tapi nak jiratnya nemen masak nih pohon. Ini juga meskipun Pak Mokris ini juga masalah penindakan. Tapi kan urusan antisipasi ini kan juga tugas bareng-bareng. Ada tiga komisioner yang juga punya tanggungannya itu pokoknya mengantisipasi. Pencegahan lah ya. Mencegah untuk ngomong melanggar. Sampai jauh ini bagaimana ini? Konektivitas dan kolektivitas. Artinya hubungan-hubungan antar kelembagaan karena memang atau hubungan keluar berkaitan dengan bisa jadi sampai pengawasan partisipatif yang telah dibangun itu kan satu rangkaian dari upaya-upaya antisipasi itu atau pencegahan itu. Sedikit mengulis, mengulik-ulik urus perkara pengawasan itu bagaimana Pak Mokris? Ini terkait apa ini? Sangat umum sih ini global dulu. Artinya dari serangkaian ini ada tugas mulia dari pengawasan itu adalah mengomong pengawasan partisipatif, pencegahan, bagaimana mencegah. Dan masing-masing tidak dibatasi oleh tugas divisi kan. Karena sebenarnya karena kita ngomong antisipasi ya tugas bareng-bareng. Tugas bersama. Tugas bareng-bareng. Sampai jauh ini bagaimana Pak Mokris? Begini, terkait dengan pengawasan partisipatif tadi yang sempat disampaikan tadi. Begini, di bawah seluruh ada program sosialisasi atau pengawasan partisipatif tadi yang dilakukan di kelompok-kelompok masyarakat. Situ kami bertiga itu menyampaikan apa yang boleh dilakukan oleh masyarakat pada masa kampanye ini, kemudian apa yang dilarang termasuk ala pemasangan alat teraka kampanye, mana daerah yang diperbolehkan, mana lokasi-lokasi yang dilarang. Itu kami sampaikan semuanya. Sampai tata cara mungkin melapor. Oh iya, itu juga termasuk kami sampaikan. Silahkan kalau memang ditemukan ada pelanggaran. Yang melanggar misalnya ada pemasangan APK di lokasi yang dilarang, silahkan laporan ke jajaran bawah itu. Misalkan di Musola. Nah itu. Misalkan ada alat teraga atau stiker yang dipasang di Musola. Atau di lembaga pendidikan. Atau ada alat teraga yang dipasang di lokasi yang milik pribadi. Kalau lokasi dipasang di lokasi milik pribadi, ini APK alat teraga kampanye itu harus seizin tertulis dari pemilik lokasi. Seperti itu. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu, kami menghimbau kepada masyarakat lewat sosialisasi kami, supaya mereka jangan bertindak sendiri. Karena bertindak sendiri itu merupakan suatu tindak pidana. Malah justru terbalik. Ya, terbalik. Kalau memang ada sesuatu yang menurut masyarakat ini melanggar, silahkan laporkan ke bawah seluruh. Kami akan menjelaskan sesuai dengan mekanisme yang ada. Dari sosialisasi kami, akhirnya masyarakat ini tersadar. Oh, seperti ini modelnya. Kalau ada pelanggaran, tidak boleh ditindak sendiri. Ada mekanismenya, ada bawah seluruh, ada jajarannya. Seperti itu, mas. Tak, tambahin mas ya. Jadi sebenarnya sosialisasi atau mungkin partisipatif itu luas sekali kalau di bawah seluruh itu. Jadi meskipun kita tugasnya pengawasan, tapi kan sesuai dengan tagline-nya. Bahwa bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawah seluruh tegakkan keadilan pemilu. Jadi kita itu bekerjanya bersama rakyat. Jadi memerlukan masyarakat untuk ikut membantu, mengawasi semua pelaksanaan pemilu. Nah, enggak cuma sosialisasi ke warga juga. Sosialisasi ke ASN. Tentang apa yang harus dilakukan oleh ASN. Boleh enggak melanggar atau tidak. Kalau ASN ini sudah, kita sudah melaksanakan tiga kali sosialisasi netralitas ASN. Itu yang selanjutnya. Terus ada juga kita melakukan kampung anti-mani politik. Kita sudah mempunyai lima kampung anti-mani politik. Ada juga kampung pengawasan. Jadi kita juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi. Itu ragam-ragamnya menjadi itu ya. Jadi pengawasan partisipasi banyak ragam. Macem-macem. Kalau kampung anti-mani politik ini mengajak masyarakat untuk menolak mani politik. Nah, kalau itu yang untuk warga. Kalau untuk milenial, seperti anak-anak SMA ini yang punya HP, atau mungkin mahasiswa-mahasiswa ini, kita sudah melakukan SKPP. SKPP itu sekolah kader pengawas pemilu. Itu sudah dua kali. Yang pertama dulu sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pasuruan. Yang kedua dilakukan oleh Bawaslu RI, tapi difasilitasi oleh Bawaslu Kota Pasuruan. Itu sudah dua kali. Selanjutnya juga kita saat ini mempunyai program, ini lomba. Seperti juga lomba videografi, lomba membuat poster, dan sebagainya itu. Itu untuk tujuan anak-anak milenial-milenial yang biasanya bergelut dengan HP, bergelut dengan IT. Itu biar mereka juga tahu bahwa mendapatkan ruang untuk ada hadiahnya tersendiri untuk membangkitkan keinginan mereka. Luar biasa. Itu salah satu usaha kami. Termasuk kita juga mendatangi petinggi parpol. Jadi mendatangi petinggi parpol ini bukan untuk apa, tapi untuk mengajak mereka untuk menolak money politik. Biasanya kan siapa si pelaku utama money politik ini ya dari mereka-mereka juga. Jadi jangan hanya disalahkan masyarakat saja tentang money politik ini. Mulai dari petinggi parpolnya kita ajak untuk menolak money politik. kita bikinkan vlog. Vlog mereka menolak money politik. Tidak hanya di petinggi parpol, kita juga langsung turun ke masyarakat dengan goes setiap Sabtu, eh dua minggu sekali. Setiap Sabtu dua minggu sekali kita goes keliling, langsung ke masyarakat, juga menempelkan stiker anti-money politik. Jadi mengajak masyarakat untuk menolak money politik langsung. Jadi stiker itu ditempelkan di rumah mereka atas persetujuan yang punya rumah tentu saja. Kalau yang punya rumah menolak tidak mau, ya sudah tidak masalah. Sudah keliru kabel untuk tambah. Nah itu masalah kan gini, kalau sudah tertempel di rumahnya ada tempelan menolak money politik, otomatis tidak dapat sangung. Wah aku gak olesan, kalau mereka menolak ya tidak masalah. Artinya memang pengawasan partisipatif ini menjadi kekuatan full ya, full power lah yang ngomong. Memang pelibatan masyarakat seluruhnya, stakeholder dan masyarakat umum, ini menjadi satu kunci agar penyelenggaraan sebuah pemilihan, khususnya di saat ini misalkan pilih lada itu bisa lebih akuntabel, lebih kredibel dan lebih demokratis lah istilahnya. Jadi gak cacat hukum dan seterusnya. Ini kan karena sebenarnya keberadaan pengawas itu menjamin prosesi itu bahwa hasil atau produk pemilihan itu ya demokratis. Jadi ada pengakuan secara utuh, baik secara hukum maupun secara politik. Nah, ini menjadi tugas berat dari bawas itu memang. Jadi, makanya tadi mohon maaf meskipun sebagai penindakan ketika ngomong antisipasi menjadi kolektif gitu ya. Tugas bersama. Jadi, ya ini ganteng kaya ini sampai nunggu, nang kampung-kampung ngobrol-ngobrol bahkan pengawasan gitu Pak Murni. Jadi sepokoknya saya sampaikan berkait ini mungkin saya kan divisi hukum lah bahasanya seperti itu. Ya, saya sampaikan ini lo aturannya lokasi-lokasi yang dilarang. Iya. Boleh ditempatkan di seluruh kota Pasuruan tapi ada lokasi-lokasi yang dilarang. Ini saya sampaikan semuanya. Berarti yang mereka mengetahui, oh, jalur sini ini gak apa-apa. Jalur situ gak boleh. Akhirnya mereka paham. Paham. awalnya mereka itu berpikir alat peragakamannya boleh dipasang dimana saja. Tanpaan lost dollars. Ternyata ada batasan-batasan yang harus mereka ketahui. Ternyata alat peragak ini tidak boleh disini, disini. Jadi tugasnya terus-terusan kayak gitu. Terus ya berlangsung gitu. Sampai sepedaan barang ke maung. Kalau selama saya kampanye ini apa yang paling jadi perhatian misalkan. Ya meskipun semua jadi perhatian. Tapi yang paling menonjol jadi catatan utama dari bawah itu apa kira-kira? Pak Umuris dulu. Kalau saya sih begini mas. Terkait dengan pelaksanaan kampanye ini saya pribadi ini menyoroti paslon ini melakukan kampanye yang tidak sesuai dengan jadwal yang mereka sampaikan kepada kami. Artinya apa? Misalkan harinya sama betul cuman jamnya meleset. Nah ini artinya apa? Jadwal yang mereka sampaikan ke kami. Ini kan kami bertugas untuk melakukan pengawasan. Ternyata meleset dari jam itu akhirnya kan ya repot. Kucing-kucingannya bagaimana itu seperti itu. Kan gitu ya. Ini ini yang mau kami inisiatifkan mau berkirim surat sebenarnya himbauan kepada calon dan tim kampanye supaya konsekuen dengan jadwal yang mereka sampaikan. Ini ini seperti itu mas. Dan kalau memang itu dilakukan secara terus-menerus ini suatu bisa menjadi suatu pelanggaran gitu loh. Artinya apa? Pencegahan harus kami lakukan juga. Itu. Pencegahan harus kami lakukan juga lewat surat himbauan kami. Kalau itu himbauan tidak dihiraukan artinya mereka tetap melakukan tidak sesuai dengan jadwal yang mereka berikan ke kami ya mungkin ada tindakan selanjutnya sesuai dengan mekanis perundang-undangan. Seperti itu. Kalau butuh ini bagaimana masa kampanye ini? Kalau masa kampanye mungkin selain yang di Pak Mukilis tadi juga mungkin tentang ini perlibatan anak-anak. Perlibatan sebetulnya saya yakin mereka tidak melibatkan atau tim ini tidak sengaja untuk tidak melibatkan memang. Tapi kadang kan namanya ada keramaian nah ini kadang anak-anak tiba-tiba akhirnya mau gak mau mereka lihat atau mungkin ikut duduk di situ ini menjadi catatan jadi beberapa kali memang banyak ada yang terlibat anak-anak memang tidak disengaja tapi mereka datang dengan sendiri ketika ada keramaian nah ini juga tugas kami untuk lelele atau nondok-nondok yang masih kecil ini nah ini mungkin jadi catatan khusus kita juga bahwa perlibatan anak-anak ini juga tidak diperbolehkan di dalam kampanye jadi mungkin ya nanti termasuk masuk ke teguran kita untuk menghimbau lah menghimbau kepada tim paslon untuk tidak melibatkan anak-anak juga tentang protokol covidnya tetap harus diperhatikan kadang kan mereka memang mengundang 50 memang batasannya 50 batasan 50 tidak sengaja lebih dari 50 ini tiba-tiba datang nah ini akhirnya kan melebih dari batas yang 50 ini memang tidak disengaja tapi sebaiknya mereka juga mengingatkan bapak ibu gak punten atau gimana maaf ini yang harus dibatasi dulu nanti mungkin bisa lain waktu kalau ada ini bisa dilakukan lagi ini jadi persoalan sendiri memang di protokol kesehatan karena ini masanya masa pandemi jadi tambahan pengawasan kampanye itu kan ragamnya luar biasa banyak ini juga sempat berselancar juga bahwa selu ini mungkin ini kan juga secara fisik datang di dunia maya ini juga jadi masalah kecenderungannya ini bagaimana ini bagaimana di dunia apa sebaran informasi sebaran ajakan dan seterusnya di dunia maya kalau dunia maya ini sebenarnya kalau facebook kita sudah ada semacam kerjasama tapi antara bawah selu RI dengan facebook yang ada di Jakarta nah ini kita sudah ada kerjasama jadi mungkin nanti kalau misalnya ada suatu pelanggaran tentang huak atau mungkin tentang ujaran kebencian itu bisa dibantu dengan facebook yang ada di Jakarta dengan cara yang ada di daerah melaporkan ini kepada bawah selu yang di RI nanti bawah selu RI akan kerjasama dengan facebook yang ada di Jakarta kalau untuk media sosial yang lain kemungkinan kita juga kerjasamanya dengan cyber cyber kepolisian karena di Kakumdo juga kita bekerjasama dengan kepolisian dengan kejaksaan tapi kalau untuk yang media masa mungkin kampanye media masa ini kan belum diperbolehkan untuk iklan-iklan memang kita sudah sosialisasikan ke media masa media masa untuk tidak memuat iklan dulu karena tidak diperbolehkan nanti kalau sudah waktunya 14 hari menjelang hari tenang itu baru diperbolehkan untuk di media masa ini kan ini kan saya melompat lagi ini tadi sempat tertarik juga di ajakan sosialisasi ngomong EASN netralitas sampai saya ini bagaimana netralitas penilaan dari tamus atau netralitas sempat ada temuan atau kalau ini kalau temuan sih kita belum ada temuan jadi kalau laporan memang sudah ada laporan sudah mulai bulan Januari Januari 2020 sampai dengan sekarang ini sudah ada empat laporan tentang netralitas ASN yang sudah inkrah dan sudah selesai dilaksanakan ada satu satu sudah selesai dan yang tiga ini masih proses masih proses semua yang yang satu ini sudah selesai yang satu lagi ini masih proses kajian kajian di bawah seluruh nanti setelah ini kita lempar ke KSN yang dua masih proses pemanggilan saksi dan sebagainya mungkin klarifikasi dan sebagainya itu masih proses pengkajian dan sebagainya nanti kalau sudah selesai kita lempar lagi ke KSN tugasnya beliau ada rekomendasinya apa yang terakhir terkait dari laporan yang kedua kemarin laporan ke kami rekomendasinya itu ada dugaan ada dugaan yang patut diduga ada pelanggaran netralitas ASN seperti itu rekomendasinya di sana jadi dari kajian-kajian kami sudah kami input kemudian kami lemparkan ke KSN seperti itu jadi ini memang ini persoalan rutin tiap ada pemilihan yang kita jadi adalah netral kasa ASN baik di pemilu raya atau pemilu legislatif di diraga atau di pilpres dan seterusnya ini seringkali teman terjadi perkara ujian kebencian masih sampai sekarang belum ada belum ada laporan karena memang itu satu bagian pengawas ini juga harus menjamin hal-hal yang sifatnya sangat detail kayak gitu gak ribet gak sih kalau ribet ribet gaknya sih ribet juga ribet tapi karena sudah menjadi tugas dan kewajiban kita ya anggap saja tidak ribet santai aja menjalani santai karena memang ada buku panduan manualnya pokoknya dilakonis pokoknya dilakonis intinya rule yang rule-nya yang ada kita lalui makin semua yang ada kan enak ini kan masuk kampanye itu satu bagian dari apa perintilan perintilan bawaan perkara bawaan itu adalah masalah APK masalah naturalitas ASN terus penempatan alat praga tadi misalkan itu di musola di masjid tempat pendidikan seperti Pak Mursi tadi sebut itu kan bisa jadi mungkin ada lah temuan-teman gitu yang harus langsung bisa jadi langsung segera dilakukan penindakan di lokasi terus Bu Titin kan sempat juga mungkin akan melakukan penertiban yang disebutnya untuk APK apa alat praga sosialisasi calon ya dari pasangan calon itu apakah nanti bagaimana dan seterusnya ini itu nanti ini satu bagian di masa kampanye itu itu menjadi hal apa tugas yang agak berat sebenarnya atau bagaimana sih Bu dan Bapak kalau berat sih sebetulnya enggak karena kita tidak bekerja sendiri jadi kita kalau misalnya untuk masalah alat praga ini kalau penertibannya jadi mungkin kita juga bekerja sama dengan KPU bekerja sama juga dengan Satpol PP bekerja sama juga dengan kepolisian jadi mungkin kalau misalnya untuk alat praga yang besar-besar seperti Maliho besar atau mungkin billboard yang besar itu kan kita bisa minta bantuan atau bekerja sama dengan Satpol PP nanti bisa untuk menurunkan itu kalau dirasa berat sebetulnya enggak karena kita juga bekerja sama dengan beberapa lembaga tidak bekerja sendiri lah ada kepolisian juga yang untuk pengamanan misalnya nanti ketika pas penertiban kan ada aja yang mungkin merasa tas tak pasang misalnya tas tak pasang kok di ringkesi nah ini gimana itu lah harus diumbang ini nanti ada juga kepolisian yang memegap kita harus diumbang tenang jadi memang kunci diantaranya adalah kolaborasi seperti yang diungkap oleh Putirin dan Pak Musi tadi bahwa ngomong antisipasi partisipatif pencegahan ini menjadi hal utama dalam pengawasan di proses pemilihan terlebih di pemilihan wali kota dan wakili wali kota 2020 tahun ini sekarang masuk tahapan kampanye tadi sudah di ulas jadi ada ragam ragam tugas yang cukup berat di wilayah diantara yang jadi perhatian catatan Pak Musi tadi adalah penjatualan bagaimana terus akhirnya kesannya kayak kucing-kucingan gak kelimp diawasi ini menjadi persoalan tapi itu Pak Musi yakin itu bisa selesailah untuk urusan yang penjatualan intinya kami di Bawas itu kan nanti akan kita lakukan himboan disifatnya pencegahan nantinya supaya sama-sama berjalan sesuai dengan kewajibannya masing-masing paslon itu akan memberikan jadwal dan konsepen melakukan sesuai dengan jadwalnya itu aja kita berusaha memastikan itu aja supaya nanti tidak ada pelanggaran disana dan seperti itu dan karena pengawasan juga akan mudah bisa dilaksanakan sesuai dengan kewajiban itu aja sebenarnya simple sebenarnya saya diantaranya mungkin yang jadi catatan yang belum tergerak ini yang belum tersampaikan adalah sampai jauh ini belum ada ujaran-ujaran dari pasangan ketika ngomong kampanye untuk ajarkan ini kan secara umum diantaranya black campaign atau apa itu belum ada semacam itu tidak ada kalau selama ini belum ada maksudnya yang viral-viral ada tapi sementara ini masih dalam masih bisa di ini lah masih bisa di tolerir jadi masih bisa ditolerir itu karena tidak nampaknya menjatuhkan atau tidak sampai yang pidana masih bisa ditolerir tapi yang masih tetap menjadi perhatian kita itu nanti tetap kalau 5 bunuh itu kan sebetulnya tidak harus sampai bunuh itu nanti kalau ada itu mirip-mirip belum masih provokatif yang urgent sekali itu juga tidak masih bisa ditolerir jadi selama ini masih bisa ditolerir kok sadis mungkin kalimat gue mau gak maaf gue mau cuma gajuh untuk artinya masih belum ditemukan hal-hal yang sifatnya provokatif dan ajakan-ajakan untuk apa kan diantara yang dilarang adalah ajakan untuk merubah misalkan dasar negara dan segala macam itu diantaranya kan itu kan pasti itu akan pelanggaran berat dan itu kampanye ada hal-hal yang tak gitu tentu menjadi catatan diantaranya itu selain kalimat-kalimat dan kebencian masalah mempersalkan dasar negara ini kan bisa jadi di beberapa daerah mungkin kalau kita boleh cermati itu sebenarnya hal-hal itu muncul di kota Pasun masih belum ada mudah-mudahan tidak ada belum-belum ada ya semoga tidak ada terkait yang ini aja terkait yang berita yang viral di kota Pasuruan terkait ada calon yang menyampaikan itu kami sudah mengkajinya di Sentra Kakumdu dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian kami berdasarkan pendapat dari ya dalam arti begini pandangan dari Kejaksaan bagaimana pandangan dari Polisi bagaimana intinya belum memenuhi unsur dianggap sebagai suatu tindak pidana pemilihan seperti itu ini karena kalimat yang dinukil oleh pasangan oleh calon ini mengutip pendapat tokoh bangsa seperti itu jadi bukan apa sesuatu disampaikan untuk memang mempersoalkan dasar negara tidak mempersoalkan seperti itu karena hanya menukil saja itu salah satunya yang berkaitan dengan dasar-dasar negara karena sebenarnya intinya pada prinsipnya clear ya pada prinsipnya clear dan tidak ada masalah ya memasuki masa kampanye itu serangkaian serangkaian tahapan ini kan memang ragam-ragamnya luar biasa itu tadi kan ujaran terus jadi percatatan terus bagaimana urusan stiker masih jadi 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 masih masih util lepek jadi perkorong di masa-masa kampanye kayak gini apalagi terus balik yang besar ini sudah lagi lagi ada pembahasan sekarang lagi akan ada rencana pembersihan penertiban lah nah nanti di hari H atau sebelum masa kampanye setelah masa kampanye itu ada masa hari tenang nah ini siap-siap masa tenang terus bawah selu tenang bisa sana tiga hari sebelum hari H artinya masa kampanye itu terakhir per tanggal 5 Desember lah pada masa tenang atau sebelum masa tenang itu kami seperti pengalaman-pengalaman pada pemilu yang lalu kami akan menyampaikan kepada pasangan calon atau kampanye supaya menertibkan atau menurunkan membersihkan alat raganya mereka sendiri seperti itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mereka punya wajiban untuk membersihkan ada di ketentuan perundang-undangan mereka ini wajib sebelum atau paling tidak pada masa tenang mereka harus membersihkan alat raganya mereka sendiri seperti itu mas tapi kadang ini loh mereka tidak melaksanakan ketentuan itu ini loh dianggap saya sudah masang wagah aku masang nyobloi dewi ngedoro dewi ben bawah tusing aduk seperti itu ya akhirnya buti itu nih hitung-hitung hitung-hitung lagi di masa tenang ini malah justru bawah itu gak tenang gak tenang dia malah gak tenang ya harus ngering ke si APK ini mengawasi apakah ada pembagian atau sifatnya yang berbau kampanye dan lain-lain itu malah malah tambah sangat sibuk di masa tenang yang ternyata di bawah seluruh malah gak tenang malah kutu umek malah tambah umek dewi di nanti di hari coblosan berkaitan dengan masa tenang dan coblosan ini ini ngomong rawan dengan money politik tadi ini tadi ada lima kampung yang disebut Bu Kitim tadi lima kampung apa anti money politik lima kampung anti money politik ya kepinginnya persis dari duit-duian 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 ini bagaimana ini Bu untuk urusan money lima kampung ya lima kampung atau barangkali langsung sekota barangkali kepinginnya ya kepinginnya sih memang seluruh kota seluruh kota ini menjadi bagian dari kampung anti money politik tapi itu kan adalah salah satu usaha usaha bawah seluruh untuk tidak memarakkan money politik salah satu usahanya itu membuat kampung anti money politik maunya kampung anti money politik ini adalah kampung percontohan jadi kampung percontohan ketika ada money politik yang disebarkan ke mereka mereka menolak ini loh contohnya bahwa mereka menolak money politik ini salah satu usaha saja bentuk usahanya seperti itu nah apakah nanti akan dilaksanakan atau tidak nah ini ya tergantung masyarakat kembali ya masyarakat kembali termasuk juga seperti tadi yang saya katakan bahwa sudah pernah melakukan vlog lah ke pimpinan partol ini kan juga salah satu usaha kami usaha kami untuk tidak atau menyetop paling tidak money politiknya nah ini salah satu usahanya dari atas sisi atas kita setop di sisi bawah juga kita setop nah empuh mana yang di tengah ini yang di tengah ini ini kan kalau dari yang lalu-lalu ada beberapa pihak kan kayak ada semacam gas ini kan jadi mampu tapi ini kan ini tugas pokok dari diari diari coblosan bawah seluat adalah disitu kalau misalkan ada temuan atau laporan yang terus akhirnya putih tim mampu memprosesnya istilahnya dan Pak Mokris melakukan apa pun nindakannya secara jelas ancamannya apa sih sebenarnya kalau misalnya ada temuan ataupun laporan terkait money politik pada masa apa coblosan atau masa bukti itu biasanya kan modelnya kan ada serangan duha ada serangan fajar dulu serangan sobu serangan fajar serangan duha serangan duhur serangan duhur itu juga ini ada banyak banyak varian yang dipakai oleh calon ini atau tim kampanyenya untuk mendulang suara seperti itu nah kalau sampai itu ada temuan ataupun laporan dari masyarakat adanya itu dan bisa dan ada bukti-bukti yang mendukung laporan itu atau temuan itu kami di bawah akan memprosesnya di sentra kagum nah sanksinya itu bisa sampai pembatalan calon ngeri nah kayak gitu ini ngeri sampai segitunya itu kalau bisa dibuktikan itu dua-duanya terus kebatal kabin berarti berarti ini yang memungkirkan untuk mas Tujino mencalonkan kalau seperti itu kalau sampai dua-duanya ini kena disk kena disk seperti itu mas Tujino mas Tujino mas Tujino wah perlu ya jadi sampai bisa sampai ada pendisk disk disk kalau sampai itu bisa dibuktikan jadi memang ini kan ancaman serus di dunia coblos mencoblos jadi memang tidak hanya di pilkada sebenarnya sekali lagi di pilpres di 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 semua pemilihan itu kan semua pemilihan seringkali ada aroma itu aroma-aroma apa manipulatif itu cuman susah banget kecenderungannya apakah masalah pembuktian atau masalah kesaksian atau bagaimana yang menyulitkan diantaran ketika misalkan kita ada yang berbicara cukup berbicara ini bagaimana misalkan eh lah kuruh diunung ini bukan laporan tapi hanya sebatas informasi terus sikap bawas itu bagaimana kira-kira kalau hanya sebatas informasi ya kalau hanya sebatas informasi tidak bisa ditindaklanjuti kecuali memang kita temuan temuan sendiri temuan dari sisi pengawas atau mungkin dari laporan masyarakat laporan pun kita juga harus ada bukti yang jelas ada saksinya nah itu saksinya berapa minimal dua kalau misalnya tidak ada itu tidak bisa tidak bisa ditindaklanjuti nah biasanya yang namanya manipolitik ini kan ngumpet-ngumpet gak mungkin terang-terangan apalagi kalau sudah kelihatan disitu ada petugas dari pengawas atau petugas dari kepolisian mereka biasanya nyari dulu ini pengawas enggak ketika tidak ada pengawas baru disusupkan nah ini mencari buktinya ini yang 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 sulitnya ini juga biasanya masyarakat sebetulnya masyarakat banyak yang tahu saya yakin banyak yang tahu ada manipolitik dimana-mana tapi mereka untuk melaporkan ini loh yang yang sulit jadi masyarakat itu tahu tapi untuk melaporkan ke bawah seluh itu mereka ada yang takut ada yang nanti aku kok diceng karus yang ngeki gak situasi diki ya itu jadi takut intimidasi atau mungkin dia takut nanti saya takut jadi saksi saya takut jadi ini atau mungkin takut di akhirnya padahal sebetulnya bawah seluh itu Juga melindungi, melindungi pelapor Melindungi saksi Jadi kesulitannya mungkin disitu Ya itu sebenarnya Satu tugas Besar dari Bawaslu untuk ngomong Mengantisipasinya Sampai yang Jadi ben Pak Mokris ini Sebenarnya Gonge itu jadi Pak Mokris Jadi kayaknya Di Jadi divisi penindakan Ganok penggawaan Berarti sukses Bawaslu Betul itu Nah itu yang soro yang bagian pengawasan Tapi tenang Bu Tetap kita berpartner Cuman yang Pak Mokris nilai tanggung jawab Pencegahan Karena pencegahan itu kolektif Ini kan Jadi kan Bu itu Kas tambahan lagi Saya kira Cukup disitu Untuk hal-hal yang Di hari H Sebenarnya Ini bisa cukup panjang Polo Warmo Di hari H itu Bagaimana Apa saja yang Perlu diawasi Ini Mungkin di dalam waktu Karena intinya Di hari H itu Bawaslu juga punya Fokus besar Bagaimana tiap TPS Nanti Diawasi Apakah masih ada Pengawas TPS Pak Bu Sudah Ini sekarang Lagi Recruitment Sekarang lagi Recruitment Pengawas TPS Sekarang Cuma Ini apa Agak sulit Mungkin sekarang Agak sulit Kalau dulu kan Seperti rebutan Mumpung ada Event gini Mereka Berbondong-bondong Ini agak kesulitan Memang sekarang ini Sepertinya mungkin Karena pandemi ini Ya mungkin Ada yang takut Atau mungkin Karena Ya mungkin Takut Melihat yang kemarin Proses Di TPS itu Cukup lama Itu kalau di Pemilu kan karena Banyak kotak suara Yang harus Atau surat suara Yang harus dicoblos Sehingga prosesnya Sehingga prosesnya Sampai lama Mungkin lihat yang kemarin Sehingga mereka agak Mau daftar itu Agak mikir-mikir Bisa jadi Bisa jadi Semacamnya Bisa jadi Ada berapa TPS ya sebenarnya Sekarang TPSnya sebanyak 357 357 Karena memang Ada tambahan Di masa pandemi Jadi harusnya 800 Pemilih Setiap TPS Karena masa pandemi Sekarang Dikurangi Jadi 500 Iya 500 Jadi akhirnya Memengkar Jadi 357 TPS Dan Sekarang lagi Akan buka Pengawas TPS Pengawas TPS Di antaranya tugasnya Mentelengi Manipolitik Yang mau Kalau pengawas TPS Tugas utamanya Adalah di TPS itu Mulai dari Masa tenang Mulai dari Pembagian C6 Atau undangan Atau undangan itu Pemberitahuan Itu mulai dari C6 Pembuatan TPS Mengawasi Pembuatan TPS Sampai Pelaksanakan Pada hari H Sampai dengan Rekapitulasi Jadi Mungkin Untuk TPS Kira-kira Secara umum Secara TPS layak Bisa lanjut Itu apa sih Sebenarnya Terkait dengan TPS itu Yang harus Dipastikan Itu Tidak Ada Atau Dekat Dengan Rumah Calon Atau Tim kampanye Oh di antaranya Itu Itu yang paling Utama Utama disitu Yang kedua Mungkin Akses Akses TPS Ini yang bisa Dijangkau Oleh Pemilih Di TPS tersebut Mudah Mudah Dan juga Bisa Di Apa Setelahnya Diusahakan Bisa Apa Ramah terhadap Yang disabilitas Yang penting juga Yang penting Jangan sampai Lokasi TPS itu Di tempat yang Berundang Ini kan Ada Tanggai Orang sepuluh Lu keliru Kabel Pakai kursi roda Kan tidak bisa naik Seperti itu Bagaimana orang tua Akses itu juga harus Diperhatikan oleh KPU Dan jajarannya Maka ini Sampai detil Jadi catatan Sehingga Koya Perlu Perlu Waktu Untuk bahas Masalah Pengawas TPS Meskipun Jadi tidak Sekali lagi Bola warma Seperti yang diungkap oleh Pak Mokris Pengawas TPS itu Tidak hanya Sebatas Ngawas Nyobla Singkuk Di antaranya Mengurusan TPS Tempat lokasi Jadi masalah Ketika Tidak jadi perhatian Sehingga Ini juga menjadi Pengawas Tanggung jawab Pengawas TPS Seperti yang diungkap Pak Mokris tadi Apakah diantaran Layak dengan Para penyandang Disabel Terus bagaimana Perhatian Aksesnya itu Apa Yang diantaranya itu Yang mudah tadi Itu menjadi Catatan-catatan Penting di hari Coblosan Selain masalah Nyalon sopo Apa Nyoblos calon sopo Itu mungkin lain soal Pada intinya Pak Mokris dan Kutitin Ini obrolan Cukup menarik Karena Sudah kita Cukup lengkapi Sebenarnya Dari Bagaimana tahapan Tiap tahapan Kita sudah obrolkan Peran Pengawasan sudah Coba dikawal Bahwa Di tahapan Apa Pemutakhiran data pemilih Ini juga masih berproses Dan sudah menemukan Tadi ada sekitar Berapa Tadi 100 Sekian Data pemilih TMS nya 205 Pemilih barunya 25 Pemilih baru Dan seterusnya Jadi Juga Itu jadi Bagian catatan Bahwa Bawaslu Adir untuk Mengawal Proses Pemilihan ini Terus Pak Mokris Terkos catatan Saman Terus mengundang Surat Surat cinta Surat cinta Itu wujud cinta Bawaslu Daripada KPM Oke Sampai di Masa kampanye Tadi sudah Di Bagaimana Problem-problemnya Di antara Hal yang cukup Tadi diungkap Pak Mokris Di antara Masalah penjadwalan Sampai di Bagaimana Pengawasan Partisipatif Sudah dicoba Diungkap oleh Budidin Sampai Ngomong kampung Anti-molipolitik Ini kan Luar biasa Sebenarnya Pada sisi peranan Atau geraknya Nah nanti Di pengawas TPS Ini tugas Dan Di Dome Di Arihan Dome Yopo Bahasa Inggris Dome Jadi di Arihan nanti Bagaimana Pengawas ini Juga punya Apa Tetap punya Peranan Kuat untuk Menjamin Prosesnya Terselenggara Secara Benar Secara Tidak melanggar Ketentuan Sampai Urusan Disable Jadi Perhatian Seperti yang Dikatakan Pak Mungkin Ada Last Last Mopo Closing Statement Mungkin Dari Bawaslu Selama Ini Masa Kampanye Saya Berharap Kepada Pasangan Calon Atau Tim Pasangan Calon Tadi Jadi Pertama Memenuhi Semua Yang Sudah Kita Adakan Koordinasi Sebelumnya Termasuk Jadwal Kampanyenya Termasuk Protokol COVID-nya Termasuk Juga Nanti Tentang Alat Peraga Kampanye Ukuran Dan Pemasangan Ataupun Titik Kemarin Sudah Ada Kesepakatan Nah Saya Berharap Kepada Tim Atau Mungkin Kepaslon Untuk Tetap Mematuhi Kesepakatan Yang sudah Kita Laksanakan Kemarin Jadi Sudah Ada Kesepakatan Bersama Tentang Protokol COVID-nya Terutama Ini Saya Berharap Ketika Ada Pertemuan Tata Muka Atau Pertemuan Terbatas Ini Juga Benar-benar Mengutamakan Tentang Protokol COVID-nya Selain Juga Tentang Alat Peraga Juga Nanti Penempatannya Juga Sesuai Dengan Aturan Aturan Yang Sudah Kita Sepakati Bersama Itu Aja Personanya Juga Sudah Kita Sepakati Juga Tidak Jangan Sampai Melebih Dari Kesepakatan Tersebut Itu Itu Mungkin Dari Saya Dari Bawas Untuk Mungkin Teman-teman Atau Masyarakat Kota Pasuruan Saya Berharap Partisipasinya Partisipasinya Dalam Mengawasi Jadi Tugas Mengawasi Ini Tidak Hanya Dibankan Kepada Pengawas Jadi Memang Tanggung jawab Terbesarnya Ada di Pengawas Pemilu Tapi Partisipasi Masyarakat Tetap Kita Harapkan Untuk Ikut Serta Mengawasi Jadi Laporan Mereka Tetap Kita Tunggu Kalau Misalnya Jangan Takut Untuk Melaporkan Kalau Misalnya Menemukan Pelanggaran Pelanggaran Yang ada Di Masyarakat Jadi Bawas Tetap Melindungi Melindungi Saksi Melindungi Pelapor Jadi Jangan Takut Untuk Melaporkan Mungkin Dari Saya Saya Kira Cukup Aku Terlalu Cerewet Saya Kira Cukup Jadi Pada Berisinya Memang Karena Memang Kolektif Sama Senafas Apapun Nggak Nafas Dewi 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 Pak Mukris Putitin Matut Mun Kehadirannya Di Obrolan Santai Pinjang Santai Podcast Wata Bromo Di Apa Dia Kesempatan Kali Ini Matus Banun Semoga Penyelenggaraan Dan Pengawasannya Ini Tetap Berjalan Sebagai Menurutnya Gak Gak Ada Hal Yang Sifatnya Terus Jadi Pertentangan Serius Karena Bisa Jadi Terjadi Tapi Makanya Pak Mukris Sebenarnya Meskipun Meskipun Di Ini Apa Penindakan Tapi Karena Sekali lagi Urusannya Adalah Penanggulangan Bagaimana Nanggulangi Juga menjadi Kolektif Menjadi Tanggung jawab Bersama Tetap Bener Kak Nindak Tapi Nanggulangi Jadi Tugas Yang Serius Pada Intinya Yang Kata Kuncinya Adalah Yang Ngutip Dari Bawas Tadi Ayo Masyarakat Pasuruan Kota Untuk Sareng-sareng Melakukan Pengawasan Karena Pengawasan Di Bikada Ini Juga Satu Bagian Bentuk Dari Partisipasi Politik Jadi Partisipasi Politik Tidak Hanya Sebatas Mencoblos Tidak Hanya Sebatas Memilih Calon Siapa Tapi Ikut Mengawal Proses Demokrasi Bagaimana Tidak Urusan Sampai Misalkan Stiker Nempel Musolah Itu Sudah Cukup Luar Biasa Bagian Dari Kita Melakukan Pengawasan Keterlibatan Kita Di Proses Kota Pasuruan Kali ini Saya Kira Demikian Bola Warmo Bintang Santai Kita Di podcast Partabromo Kom Pak Mukhris Matur Sembah Nungun Sama-sama Sampai 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 Selalu Bawa selu Kota Pasuruan Walau Warmo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh